Intro Sidang atas perkara pencurian yang didakwakan terhadap Edy Ilham Mubarak dan Marjony kembali digelar di pengadilan negeri Batam Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Taufik Naenggolan serta Jaksa Penuntut Umum Rumondang, Megatria Stuti serta Zulnal Yosefa Dalam persidangan ini, Niko Nixon selaku penasihat hukum kedua terdakwa tampak berang lantaran kapal yang menjadi barang bukti tidak jelas keberadaannya Niko menjelaskan, dalam persidangan seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan bahwa kedua terdakwa telah melakukan pencurian sebagaimana yang dituangkan dalam surat dakwaan Hal ini semakin diperkuat pasca pemeriksaan saksi dari PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari yang mengatakan saat berada di lokasi dirinya tidak melihat wujud kapal Robari T4 Kepentikannya bahwa tidak ada satu orang pun dari saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Marjoni menyuruh melakukan perbuatan itu dan semua saksi yang ada mengatakan bahwa tidak melihat terdakwa Marjoni ada di lokasi Niko menambahkan, atas raibnya kapal yang menjadi barang bukti pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menggelar sidang lanjutan Dalam sidang agenda pemeriksaan saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi dari PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari dan Asetanian Merin PT. E-LTD Dari keterangan kedua saksi ini tidak ada yang menjelaskan bahwa melihat kedua terdakwa berada di lokasi pemotongan kapal Robari T4 Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama yaitu pemeriksaan saksi lainnya Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian Hebat melaporkan